Sesaat lagi Anda akan reaksikan Sapa Indonesia Malam didukung oleh. Selamat malam saudara, Menko Kemartiman dan Investasi, Marinvest, Luhut Binsar Panjaitan melaporkan dua aktivis HAM atas dugaan pencemaran nalbaik kepada Metro Jaya. Selain gugatan pidana, Luhut juga menuntut perdata hangga 100 miliar rupiah. Sapa Indonesia Malam juga akan membahas munculnya dua klaster sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah, di mana 151 siswa terkonfirmasi positif COVID-19. Saudara inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saya Aiman Ucaksono. Menko Kemartiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan melaporkan dua aktivis HAM atas dugaan pencemaran nalbaik ke Polda Metro Jaya. Haris Azhar dan Fathia Mauli Dianti terlapor dalam kasus ini dituntut perdata hingga 100 miliar rupiah.